Oke, yang suka manis-manis, ayo merapat! Kita buat casatarol buat menu berbuka nanti yuk! Cara buatnya gak susah kok, sama kayak buat kue bolu gitu deh. Cuma kita pakai sari tempe kental manisnya sebagai pengganti susu kental manis. Bukan sekedar pengganti ya, sari tempe kental manis ini sehat. Kandungan lemak tidak jenuh yang terdapat dalam tempe, mampu mengurangi resiko penyakit jantung. Dan menurunkan kolesterol. Oh iya, faktanya nih, anak kecil kayak kita suka banget makanan manis. Soalnya rasa manis ternyata bisa membuat suasana hati gembira. Nah, kalau lagi puasa gini, makanan manis bisa mengembalikan energi tubuh dengan cepat. Mantap! FYI nih, kandungan protein tempe jauh lebih tinggi daripada telur dan daging sapi lho. Gak cuma itu, tempe juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Tempe juga kaya antioksidan, vitamin dan mineral, energi, dan karbohidrat. Jadi gak heran, kalau sumber protein nabati favoritnya orang Indonesia ini pernah menjadi penyelamat para tawanan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Oh iya, Unyel pernah baca, pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, para tawanan yang diberi makan tempe terhindar dari penyakit disentri dan busung lapar. Keren! Oh iya, ada beberapa teori mengenai asal-usul tempe. Katanya, tempe muncul dari kedelai buangan pabrik tahu, yang kemudian dihinggapi kapang dan menjadi tempe kedelai. Ada juga yang mengatakan bahwa tempe ditemukan pada era tanam paksa pada tahun 1875. Ketika itu kakek nenek kita diharuskan menanam tanaman perkebunan seperti tebu dan karet yang merusak unsur hara tanah. Sehingga mereka hanya bisa mengkonsumsi ubi, singkong dan kedelai yang tumbuh di pekarangan. Nah, kedelai inilah yang diolah menjadi tempe dengan meniru makanan Cina yang bernama koji. Koji merupakan hasil fermentasi menggunakan kapang aspergillus. Namun tempe di Indonesia sendiri menggunakan kapang risopus karena dinilai lebih cocok dengan iklim di Indonesia. Satu lagi nih, kreasi protein berbahan dasar kedelai. Ada tempe bar dan tempe crumble. Hmm, cocok nih buat yang suka menikmati camilan sebelum makan berat saat berbuka. Camilan sehat ini gak digoreng lho, tapi dipanggang sehingga gak mengandung lemak dan minyak. Yuk, langsung saja kita lihat proses pembuatannya. Come on! Pertama, kita potong-potong dulu yuk tempenya. Iris tipis-tipis ya, biar nantirnya ketika selesai di oven. Kualitas bahan baku untuk membuat tempe juga dipilih yang baik, yaitu menggunakan kedelai tanpa kulit. Nah, sekarang kita susun deh di loyang. Dalam satu hari, rumah produksi yang berlokasi di Salatiga ini bisa menghabiskan sekitar 100 bungkus tempe lho. Wih! Saatnya, kita oven tempenya. Eh, pakai api kecil selama kurang lebih 1 jam. Jika dibandingkan dengan olahan tempe yang digoreng, tempe yang di oven akan menghasilkan olahan yang rendah lemak, jadi lebih bagus buat kesehatan jantung. Setelah di oven, sekarang kita hancurin deh tempenya jadi remahan-remahan kecil. Setelah itu, campurkan dengan bahan-bahan lain, seperti goji beri, pismis, dan cranberry. Kemudian aduk sampai merata. Oh iya, kita tambahkan juga dengan madu ya, biar adonannya melekat. Kalau sudah rata, tinggal kita susun deh di atas loyang. Berbeda dengan tempe crumble untuk tempe bar. Tempe yang sudah di oven tadi dihaluskan dengan menggunakan blender. Kalau sudah halus, baru deh dicampur dengan bahan-bahan tadi. Ditambah wijen, gula aren, dan madu. Aduk sampai rata. Terus, kita taruh deh di loyang. Eh, jangan lupa dipadatkan ya. Selanjutnya, tinggal kita oven lagi selama 15 menit. Agar adonan benar-benar kering dan menyatu. Waktunya, kita packing nih. Usaha yang sudah dimulai sejak tahun 2017 ini bisa menghasilkan 200 bungkus tempe bar dan tempe crumble sehari. Dan semuanya dijual ke seluruh Indonesia secara online. Mantap! Satu. Dua. Ayo, Mpo, semangat. Biar badannya kayak Neng Reza. Aduh, kalau yang ini sih, airnya isoda, Gah. Kagak ada cara lain apa ya? Yeay, kalau mau badan langsing, jantung sehat, ya harus olahraga, Mpo. Yah, cuma kagak gini juga kali, Gah. Masak. Aduh, 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 Gah. Eh, Tuh. Aduh, cepet ini. Aduh, ngeluhin, Gah. See�, nah. Aduh,θε. cok online ya kalau baikatmu. Ha-ah. Ha-ah. Ha-ha-ha. Buhh. Ha-ha. Ha-ha.